Intro Kadang-kadang orang itu menyalahkan dengan alasan Harus ada sanat yang ada sumbernya Opo Panjeningan sudah membaca kitab-kitab dukun kita Bahwa mereka juga punya sanat Saya sudah susun sebahagian ulama memang ada sanadnya disini Ini lihat disini Saya baca saja Ketahuilah semoga Allah melewarkan anda dari derajat orang-orang yang lalai Dan menganugerahi aku dan anda Dalam ingkatan orang-orang yang arif Sesungguhnya telah sohih Menurut ulama ahli taliqah Dan syekh-syekh al-haqiqah Dengan penukiran yang jelas Mutawatir dan sohih Bahwasannya ahli bin nabi taliqah Itu mendapatkan syahadah dari Rasulullah SAW Ini saya singkat Aku telah mengambil ilmu ini Dari imam al-alim abu abdillah bin mahmud bin yaqub al-kufi at-tunisi al-maliki Bermadhab maliki Ini orang kalau sudah biasanya ada maliki ada syafi Itu biasanya orang alim Dia sudah disebut madhabnya biasanya dikira dengan orangnya alim Syarif rahmat as-syafi'i Kenapa enggak ada syafi'i? Belum alim Kalau sudah alim dia layak disandari oleh madhabnya Ini yang diomongin ini gurunya orang alim Dan seterusnya seterusnya terakhir Wahubah akhadaan abim muhammad al-bakir Wahubah akhadaan abim zal al-abim Wahubah akhadaan abim al-san Wahubah akhadaan abim al-abim 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 al-rahtolib Kalau berani takhriz Sebab yang namanya hadis Kadang kita salah paham Kembali pada Quran dan sunnah Kembali pada Quran dan hadis Yang dimasukkan Quran adalah Quran yang ini Yang ada di kita Hadis bukhari muslim Anda salah Hadis ada kaidahnya Bukhari muslim hanya salah satu diantara kita Yang menyusun hadis-hadis dari Rasulullah SAW Tapi masih berkebaran hadis yang lain Yang tidak ada di bukhari muslim Tidak ada di kutubusitah Bisa jadi dia punya sanat sendiri Dari Rasulullah Tapi tidak ada di kitab-kitab hadis Karena apa? Tidak semua kehidupan Rasulullah Ucapannya, perbuatannya, ketetapannya Itu cukup dimuat oleh kitab hadis Banyak kehidupan Rasulullah Dan keluarganya yang tidak ada di kitab hadis Maka ada di bukhari Tidak ada di muslim Ada di muslim Tidak ada di bukhari Tidak ada pada keduanya Ada di Abu Dawud Tidak ada ketiganya Ada di Atrimidida Dan seterusnya Dan ada hadis-hadis Yang tidak ada di kutubusitah Tapi ada ulama yang meriwayatkannya Fahami ini Ketika kita menemukan satu amalia Atau satu kitab Satu ilmu Tidak ada di kitab kutubusitah Bisa jadi dia punya sanat sendiri Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seperti itu juga ulama Toriko Toriko tidak ada di bukhari muslim Kita jangan tanya Itu orang kok ngambil Toriko Dari siapa Abah An-Nam Kok gak ada kitab kutubusitah Salah mas Abah An-Nam sahib Wafat Tajul Alifin Ngambilnya dari kutubusitah Dari siapa Dari bapaknya Syekh Abdul Rahman Wendur Muhammad Beliau ngambil dari Syekh Toha Dan Syekh Karim Syekh Toha di Cirebon Syekh Karim dari Banten Terus ke atas Sampai Syekh Abdul Qadir Jelani Dan akhirnya sampai pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu sudah cukup Tidak ada di kitab hadis Tidak perlu Ini sudah punya jalur sendiri Ini pun ilmu hikmah juga sama Ia punya jalur sendiri Kita tidak usah menyalahkan Bahwa saya tidak mengamalkannya Bahwa saya tidak mengambil sana sendiri Itu hal lain Tetapi saya tidak boleh mencelah orang lain yang mengamalkannya Sebab ilmu mereka bertanggung jawab